selamat menikmati 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 Kita bersihkan dulu ya teman-teman Kita kocok-kocok dulu ya teman-teman Sebelum kita semprotkan ke rantai yang kotor ini Oke Setelah itu baru kita semprotkan Sedara mata Oke Teman-teman bisa lihat ini kotorannya langsung keluar ya teman-teman Sampai kotorannya Bersih ya Oke Ini hasilnya teman-teman ya Sudah bersih ya Nah setelah kita bersihkan menggunakan D-Tone Chain Cleaner Lalu kita semprotkan D-Tone Chain Loop ini teman-teman Nah D-Tone Chain Loop ini adalah Spesial pelumas rantai ini teman-teman Bisa digunakan untuk rantai motor balap Rantai sepeda balap dan rantai conveyor ini Kocok dulu sebelum diaplikasikan ya teman-teman Oke Sompotkan secukupnya ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat nih kotoran-kotoran terlepas nih dari rantainya teman-teman D-Tone Chain Loop dan D-Tone Chain Cleaner adalah pembersih rantai nomor 1 di Indonesia Selamat mencoba Oke teman-teman Nah ini adalah kalburator Honda C70 yang kita restorasi gratis nih teman-teman Nah ini adalah kondisi karbunya nih Teman-teman bisa lihat kondisi karbunya Sudah hitam Rusak dan kotor nih teman-teman Oke Nah kita akan membersihkan karbulator ini Menggunakan D-Tone Cap dan Injector Cleaner nih teman-teman Nah ini adalah pembersih karbulator dan injektor cleaner 10 kali lebih efektif nih teman-teman Oke sekarang kita akan lakukan proses pembersihan dengan menggunakan D-Tone Cap dan Injector Cleaner GASBOW Oke langkah pertama kita buka dulu teman-teman Karbulatornya nih Oke dan teman-teman bisa lihat nih kondisi karbunya nih Nah ini penuh dengan keraknya teman-teman nih Nilih inilah yang menyebabkan motor jadi mogok Ini teman-teman bisa lihat nih kondisi karbunya nih Ini penuh dengan kerak ya teman-teman kotor nih Kita kocok dulu ya teman-teman sebelum digunakan nih Oke Lalu kita sombrot Sambil digosok-gosok nanti Pakai cikat Pakai cik Luar ni doak luar ni doak Kelab luar ni ni udah kena full Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.